Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait materi yang memiliki hubungan ataupun korelasi dengan materi yang sebelumnya kita sudah pelajari Itu terkait pentingnya kemampuan komunikasi ataupun negosiasi, kemampuan persuasi ataupun negosiasi dalam dunia pemasaran Kemudian bagaimana cara Anda mengembangkan kemampuan Anda dalam khususnya pada komunikasi persuasi maupun negosiasi terhadap pekerjaan Anda Yang akan menunjang pekerjaan Anda sebagai seorang manajer marketing ataupun seorang tim marketing Selain itu kita juga sudah mempelajari terkait hambatan-hambatan apa yang mungkin akan Anda hadapi dalam proses persuasi atau proses negosiasi kepada calon klien Anda Bagi Anda seorang profesional marketing, baik seorang manajer marketing ataupun seorang tim marketing Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tujuan dari memiliki sebuah kemampuan yaitu persuasi dan negosiasi terhadap Anda seorang profesional marketing Yang pada intinya Anda harus memiliki tujuan tertentu dalam menguasai sebuah kemampuan Dalam artian persuasi dan negosiasi di sini bisa Anda kuasai dengan berbagai cara Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan Yang notabene pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tujuan Mengapa Anda harus memiliki sebuah kemampuan komunikasi baik persuasi maupun negosiasi Komunikasi persuasi merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk Anda bisa mendorong ataupun mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang ingin Anda instruksikan Atau yang ingin Anda berikan kepada si calon klien Anda Tujuannya yaitu supaya Anda bisa meyakinkan si calon klien Anda Anda bisa mendorong si calon klien Anda Supaya bisa merasa yakin Atau bisa yakin terhadap produk Anda Yang sebelumnya mungkin si customer atau si calon klien ini Belum ada keyakinan terhadap produk yang Anda jual Atau belum yakin terhadap produk ataupun jasa yang Anda tawarkan kepada mereka Oleh karena itu Anda memiliki tujuan utama yaitu mempengaruhi, mendorong Dengan cara Anda bisa menunjukkan positif vibes atau hal-hal positif dalam produk ataupun jasa Anda Anda tekankan di situ Anda jual nilai-nilai positif yang ada pada produk ataupun jasa Anda Dengan catatan nilai yang Anda sampaikan ini berdasarkan kenyataan yang ada pada produk yang Anda jual Atau pada jasa yang Anda tawarkan kepada si calon klien Anda Mengapa Anda harus memiliki kemampuan persuasi dalam hal ini Selain Anda bisa meyakinkan, mendorong, ataupun Anda bisa mempengaruhi calon klien Anda Anda juga bisa berkomunikasi persuasi dengan rekan kerja Anda Anda bisa saling berkompromi terhadap pekerjaan dengan rekan kerja Anda Anda bisa saling brainstorming atau tukar pikiran terhadap bagaimana ya Cara Anda bisa meyakinkan calon klien Anda Bagaimana sih rekan kerja Anda bisa meyakinkan calon klien Anda Ataupun mendorong supaya calon klien Anda ini bisa yakin untuk membeli produk ataupun jasa Anda Yang menurut AB-nya sebenarnya kalimat persuasi atau kemampuan komunikasi persuasi ini Tidak hanya berfungsi penuh pada seorang manajer marketing ataupun tim marketing Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya terfokus pada tujuan utama Mengapa seorang manajer marketing ataupun staff marketing wajib memiliki kemampuan komunikasi persuasi terhadap calon klien Anda Terhadap sasaran market Anda ataupun sasaran pasar Anda Di sini Anda tidak boleh berkompromi Tidak boleh Anda menawar-nawar Saya tidak mau menguasai komunikasi persuasi Saya tidak mau negosiasi Anda tidak bisa melakukan hal tersebut Karena hal tersebut atau kemampuan tersebut Skill tersebut merupakan skill wajib Yang sebagai Anda seorang manajer marketing wajib kuasai Kemudian setelah komunikasi persuasi Anda juga wajib memuasai komunikasi Negosiasi Dalam artian Anda wajib bisa merangkai kata Atau Anda bisa menyusun sebuah kalimat yang bertujuan Untuk si calon klien Anda ini setuju membeli ataupun menggunakan produk dan jasa yang Anda tawarkan Dalam hal ini bisa negosiasi terkait apapun itu Negosiasi terkait harga Negosiasi terkait garansi Negosiasi terkait fasilitas Tambahan apa yang akan Anda berikan Dan apa yang akan didapatkan oleh si calon klien Anda Dalam artian disini bagaimana Anda bisa memberikan win-win solution kepada calon klien Anda Anda tetap tercapai target yang Anda ingin capai Dan si calon klien Anda mendapatkan produk Ataupun jasa Yang Anda tawarkan ini dengan rasa senang Ataupun rasa bahagia Itulah mengapa Anda sebagai seorang manajer marketing Ataupun team marketing wajib bisa memberikan sebuah win-win solution Karena seperti yang sebelumnya saya sampaikan Anda mungkin akan menemui sebuah hambatan Hambatan dalam proses persuasi Ataupun proses negosiasi Kepada calon klien Saat Anda melakukan sebuah proses negosiasi Mungkin dibayarkan 100% selalu berjalan dengan lancar Dan dimana ini tugas ada sebagai seorang marketing Wajib menguasai proses komunikasi Karena disini negosiasi Wajib Anda miliki kuas Anda kuasai Wajib Anda miliki Atau wajib Anda praktikan saat Anda berkomunikasi Dengan calon klien Anda Dengan mengantisipasi sebuah hambatan yang mungkin akan terjadi Yang mungkin akan Anda rasakan saat proses komunikasi Nah disini tugas Anda bagaimana cara Anda meminimalisasi hambatan tersebut Supaya proses komunikasi Proses persuasi Ataupun proses negosiasi Bisa berjalan dengan baik Bisa berjalan dengan efektif Dengan tujuan Tujuan perusahaan Anda Tujuan individu Anda Ataupun berdasarkan target yang Anda tentukan Untuk menjual Untuk menawarkan Untuk supaya Si calon klien Anda Membeli Ataupun menggunakan Jasa Anda Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Kemampuan negosiasi dalam dunia kerja Terkhusus pada dunia marketing Itu sangat wajib Untuk Anda Seorang profesional Kuasai Untuk mengantisipasi Berbagai masalah Untuk mengantisipasi Berbagai Komunikasi buntu Yang kemungkinan Akan terjadi Antara Anda Dengan calon Klien Anda Baik dalam proses Anda Menawarkan Baik dalam proses Anda Mempengaruhi Mendorong Calon klien Anda Supaya Membeli produk Anda Ataupun saat Anda Bernegosiasi Terkait harga Terkait Fasilitas tambahan Ataupun terkait Garansi produk Ataupun jasa Anda Itu wajib Anda Kuasai Kemudian terkait Penanganan masalah Dalam penjelasan masalah Masalah dengan klien Anda Ataupun masalah Terkait komunikasi Yang tidak bertemu Kesepakatan Nah itu Kemampuan negosiasi Anda Wajib Anda uji di situ Wajib Anda praktikan di situ Dengan tujuan Satu Target perusahaan Anda tercapai Kemudian Target penjualan Anda pun juga Tercapai Oleh karena itu Anda Sebagai seorang Manager marketing Ataupun sebagai seorang Tim marketing Wajib Hukumnya Untuk Menguasai Beberapa Jenis komunikasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton